Mantan Menteri Agama Surya Darmali resmi ditahan KPK. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Nesya Megawati dan juru kamera Amin Subarkah langsung dari KPK Jakarta. Nesya, apakah ada pemeriksaan lanjutan terhadap Surya Darmali hari ini? Ya, kebenarkan mengenai suasana di gedung KPK sendiri belum ada pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Agama yang kemarin memang sudah ditahan. Hingga kini belum ada jadwal pemeriksaan baik saksi maupun tersangka yang memang menyambut dari Menteri Agama Surya Darmali. Kita akan bersama bahwa memang setelah melalui proses sekitar satu tahun akhirnya Menteri Agama Surya Darmali ditahan oleh KPK tadi malam atau pada sekitar pukul 7 tadi malam setelah diperiksa selama sekitar 9 jam oleh pihak pendidik dari KPK. Hingga kini mengenai kasus yang mencerat mantan ketua umum dari P3 ini juga memang ada beberapa polemik. Di antara memang Surya Darmali sendiri memang menolak menandatangani surat perintah penahanan yang diberikan oleh pihak KPK. Sebenarnya itu memang Johan Budi yang merupakan wakil ketua pimpinan sementara mengatakan bahwa hal ini seperti biasa, bahwa memang para tersangka, beberapa tersangka memang juga sudah pernah sebelumnya menolak surat perintah penahanan tapi tidak atau itu tidak mempengaruhi sehingga penahanan tetap dilakukan oleh pihak KPK. Sebenarnya itu memang ini adalah pemeriksaan atau penahanannya setelah dua kali Surya Darmali memajuk atau mengikuti pemeriksaan yang berada di KPK. Sebenarnya pada tanggal 6 Mei tahun lalu, Surya Darmali bersedia untuk diperiksa oleh KPK untuk terkait mengenai kasus ini dan pada tanggal 22 Mei lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin akhirnya Surya Darmali bersedia untuk memanggil ataupun bersedia untuk memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka dan akhirnya langsung di jeploskan di rutan Guntur. Sementara itu memang ini berdasarkan dari tanggal 17 Februari 2014 lalu bahwa pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK menemukan transaksi mencurigakan yakni 33 orang di transaksi ataupun di transaksi di Surya Darmali, ada keberangkatan haji menggunakan dana setoran awal haji dari pihak masyarakat. Untuk itulah makanya kenapa Surya Darmali ditetapkan sebagai tersangka untuk penyelewengan dana penyelewenang dan juga dana haji untuk dana haji tahun 2012 dan 2013. Dan selanjutnya bukan hanya itu aja Egan bahwa KPK selanjutnya juga menetapkan tersangka Surya Darmali dengan kasus yang sama di tahun 2010 dan juga 2011 sehingga ada dua kasus yang disangkakan kepada Surya Darmali. Egan. Baik terima kasih Nesya, pemirsa reporter Nesya Megawati dan juru kamera Amin Subarka mengaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.